Intro Oke, halo semuanya Kembali lagi bersama Mas Ali disini Kali ini Mas Ali mau ngasih tau nih Spoiler-spoiler info dari KDMO nih Wuh, gila Ini info yang kalian tunggu-tunggu banget nih Kita tunggu-tunggu sih sebenernya Ini info tentang event jumping guys Soalnya banyak banget yang nanya Kapan Mas ada event jumping? Kapan event jumping? Kira-kira pas bulan depan ada event jumping nggak? Terus ada event jumpingnya kapan? Pokoknya muter-muter disitu terus event jumpingnya Nah, ada info bahwa event jumping udah ada di KDMO guys Jadi udah muncul nih event jumpingnya Kalian penasaran nggak sih Digimon-nya apa nih dari event jumping kali ini? Kalau event jumping sebelumnya kan ada Galatmon X Ada Full Force X sama ada Dysonus X Nah, kali ini kita lihat nih Digimon apa yang akan muncul Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Mas Ali ya Jangan lupa juga like sama share Kalau kalian mau gabung membership gue Boleh tuh, lebih murah daripada beli gorengan Di gabung membership gue Jadi join aja membership guys Ya lumayan lah Oke, gue udah ada di website KDMO-nya Sekarang ada event jumping Extreme jumping Nah, ini eventnya dari September tanggal 28 Jadi baru muncul banget nih Anget-anget ya Biasanya yang di KDMO muncul Nanti di GDMO menyusul Cuman nggak tau kapan Ya, antara beberapa minggu atau sebulan atau dua bulan Tapi nggak tau Tapi gue yakin sih ini bakal muncul Walaupun yang kemarin banyak yang bilang Garmamon aja nggak muncul bang Ya, oke lah Gue tapi tetep optimis sih Event jumping pasti tetep muncul kok di GDMO Tapi nggak tau kapan Tapi muncul Ya, sekitar sebulan lah prediksi gue Tapi kalau prediksi gue salah yaudahlah Sembulanan pasti Oke, event jumping kali ini Dapet di GIMON APOCALIMON APOCALIMON FISIK Nah, APOCALIMON FISIK sama BM bedanya apa bang? Nah, APOCALIMON FISIK ini Lu form utamanya tuh udah APO gitu Nggak usah dari Betamon Nggak usah dari Solmon Nggak usah dari Apa lagi tuh? Mungkin Dramon Pokoknya nggak usah dari 4 Drag Master itu Ini literally langsung jadi APO Ini kenapa Apa? Bagusnya APO ini Dia bisa buat Apa? CIMERA Terus bisa buat Monster Card Jadi lu udah dapet Apa? Di GIMON STATTER PACK Yang udah bisa Monster Card Itu udah lumayan bagus banget sih Menurut gue Oke, jadi yang dapetnya tuh Item ini ya 4 item ini Nanti bisa di convert Jadi APOCALIMON Nah, APOCALIMON FISIK Nama itu Nanti gue cek juga ya APOCALIMON FISIK Ntar gue kasih tau APOCALIMON FISIK tuh gimana Modelannya Nah, seperti biasa Untuk event jumping tuh Tamer auto level 60 Di GIMON-nya gue nggak tau sih Ada rubinya nggak Soalnya disini Cuman dibilang 10 ribu Experience tamer Buat tamernya Biasanya langsung 60 Tamernya nih Jadi langsung 60 Kenapa sih dibilangnya jumping? Karena itu jumping level Atau loncat level Langsung ke 60 Makanya dibilangnya jumping guys Nah, hadiahnya sih Biasa ya Event-event jumping ya Ada bag Ada warehouse Ada Apa? Atau Archip Nah, terus ada Apa? XP XP-an Pokoknya Biasa sih Yang jeleknya dari Event jumping kali ini Digimon-nya udah APOCALIMON doang cuy Nggak ada Digimon tambahan Kalau kemarin kan ada Digimon pilihan Sama Tuker coin ya Sekarang udah nggak ada cuy Jadi Ini literally APOCALIMON Cuman lumayan Kok APOCALIMON juga Semua paling dapet bag Chipset Evoluter Tapi kalau buat Cara awal-awal Ya lumayan lah Dapet APOCALIMON APOCALIMON Lumayan Apa ya? Bikinan lumayan juga gitu Nggak gampang-gampang amat Gue aja belum punya Nah, jadi Bisa didapetkan APOCALIMON-nya ini Dengan Ke NPC APOCALIMON Jadi nggak usah Ke Apa? Geng Genai Jadi cukup ke NPC APOCALIMON Buat Apa? Ngejadikan APOCALIMON-nya Dengan 4 material tadi Yang kita dapet ini Nah, ada bacaan Jumping-nya Berarti dia beda ya Sama Apa? Item biasa Kalau item biasa tuh Nggak ada jumping-nya Jadi Biasanya cuman Nge-create di NPC APOCALIMON Nah, terus ada Beberapa event lanjutan Kayak misalnya ini Dapet jump booster Terus Dapet NYS Dapet Magnetic Biasa guys Kayak event jumping-nya Sebelumnya Ada quest-quest-an Nah, jadi Ya, lumayan lah Lu ikutin aja Ini Lumayan berguna sih Buat awal-awal lu Soalnya Apa ya XP-nya tuh lumayan gitu Sama NYS-nya sih Terutama NYS yang paling penting Oke, yang event kedua Yang Meneruskan event jumping lagi Jadi ada quest-nya guys Jadi Untuk event jumping ini Ada quest untuk Dapetin device Atau di device Nah, nanti Dia bakal sampai Level max nih Di Unknown di device Level max box Nah, disini sih Level max box Nah, dapetnya Satu unknown di device Level max Gue masih nggak tau ya Level max ini Bagusnya apa? Maksudnya Parameternya apa? Kayak nggak dikasih tau gitu Apakah chipsetnya bisa tiga Eh, selalu tiga Bisa empat Atau bisa lima Atau dapet tambahan atribut Nggak tau Nah, terus dapet Satu finish package Nah, ini mungkin Satu finish package-nya ya Jadi Apa? Kalau bisa Ini dijalanin Lumayan soalnya Bisa dapet Magnetic 30 hari Sama Yellow Apa? Rapid beginner yellow Apa? NYS 30 hari Itu udah lumayan Lumayan nih Buat didapetin Saran gue sih Lakuin aja ya Jangan di skip Sayang banget soalnya Ini lumayan penting sih Nggak penting sih Lumayan berguna Nah, itu Terus yang kedua Ada bracelet Nah, ini ada bracelet Nah, sebelum lo beli bracelet Pake bracelet jumping Juga nggak masalah ya Nah, ini sampe Unknown bracelet bundle Biar dapet Apa? Eh, sorry Sama unknown Unknown bracelet Apple V Biar dapet Satu unknown ring fragment Terus Satu unknown bracelet Apple V Nih, yang ini Yang penting ACC-nya Penuhin dulu ya Dari jumping guys Masalah Apa? Startnya bagusan Yang mana Nanti aja Setidaknya udah ada ACC-an Gitu Terus ada ring Ini ring juga sama Modelannya Sampai yang level 5 box Itu dia dapet Satu unknown Apa? Ring level 5 Satu complete aura The ring Gue masih nggak tau sih Unknown ring bundle tuh Yang mana ya Soalnya nggak ada Bacaan satu Apa? Unknown ring bundle Tapi yang penting Sampai level 5 Udah gacur parah sih Terus Ada nickels juga Setidaknya Kalo bisa Kalo gue tekanin sekali lagi Kalo bisa Sampai level 5 Mementok lah Setidaknya Jangan sampai Level 4 atau 3 gitu Sayang-sayang Tapi nggak tau juga sih Kalo ke skip Yaudah Nggak apa-apa Masih ada ACC-ACC Dari Forbis kok Jadi nggak usah menyesal Setidaknya Kalo bisa dimaksimalin Disini Yaudah Nggak apa-apa Kalo nggak Juga nggak apa-apa Yang penting Apa ya Coba ya Apa bikin ID-nya dulu Yang penting dapet APO Itu udah lumayan banget sih Terus Ini buat Apa sih nih Buat E-ringnya Terus ada K-ring sekarang nih guys Sekarang tuh Nggak usah nyari Dari Force of the beginning Udah dapet K-ring jumping Jadi nggak usah Cape-cape Ngumpulin kuning-kuning Sama Apa Nge-hit Ride yang Susah banget Yang bisa dilawannya Kalo udah live game Nah sekarang udah ada K-ring jumping Nah ini Pastiin juga level 5 K-ringnya Nah jadi udah lumayan Dapet ACC Udah dapet ring Dapet bracelet Dapet earring Dapet knuckles Dapet kering Sama dapet Digi-fice Ini Dapet 6 Lumayan banget Dapet 6 biji tuh Udah Berguna banget sih Kalo bisa Selesain semuanya aja ya Kalo bingung Bisa tanya-tanya Nih Soalnya ACC ini lumayan penting Kalo buat awal-awal ya Walaupun bisa pake Forbis Tapi Ibaratnya Literally Lu emang gak mau Spend Tera Atau spend duit Buat di Digimon Mungkin ini jawabannya ya Jadi Ring knucklesnya ACCnya Masih yang standar Jumping aja dulu Oke Segitu aja sih Yang jumpingnya Untuk yang jumpingnya Jumpingnya Gue bakal review lagi Itu dia dapet Digimon Apo Apo fisik Terus dapet hadiahnya Hampir sama Cuman bedanya Sekarang ada ACCnya ACC kering Sama ACC Digi-fice Gue masih Dua itu yang baru tuh Ring Apa kering sama Digi-fice Nah Ada yang nanya juga Bang Kalo gak salah Ada rebalance Digimon Yes Ada rebalance Digimon Nah Apo fisik itu juga Termasuk Digimon Yang bakal di rebalance nih Nih Apo Karimon Nah ini dapet Apa Balancing Atau Apa Rebalance Nah jadi Tadinya nih HPnya 6000 jadi 7000 DSnya 2500 2500 DE nya juga naik Tag nya naik 300 nih Jadi 2551 Dari skillnya juga naik ya guys Dari apa Awalnya 2000 Jadi 7000 Anjir Wah Gokil sih ini Dari awalnya 2000 jadi 7000 Terus Ada juga yang 17000 Jadi 19000 Terus ini skill area nya ya Dari 2500 Jadi 2900 Gokil sih ini Naik ke 7000 Tapi DS nya Nah apa Cooldown nya nambah sih Dari 2,5 Jadi 4 second Ya Lumayan sih Lumayan berguna sih 7000 Nah yang lain juga Yang mendapatkan rebalancing Tuh ada Armagemon Yang Dibuat kayak model Apo Karimon fisik Terus ada Omegamon Sword B Omegamon Alter B Nah mereka Berempat dapet Rebalancing nih Semua gue Digimonnya gak punya sih Oke dan Apo Karimon Sekarang naik Dari ratingnya SS Jadi SS Plus Nah lumayan nih Kita bisa dapet Digimon SS Plus Secara gratis Gacor Udah lumayan lah Buat awal-awal Nanti pasti DATS dipenuhi dengan Apo Karimon fisik Tapi gak masalah Yang penting Bisa buat Temenin lu Awal-awal Daripada pake Temer Apa Pake Digimon Partner Agumon Lalamon Gaumon Atau Valcomon Cedih anjir Kalau sekarang Mereka udah Terlupakan Tunggu rebalancing Gali ya Biar jadi imba lagi Oke sebelum itu Gue bakal nunjukin kalian Yang Apo Pisik tadi Nah Apo Pisik tuh Dia masuknya Extra Evolution Nih barengan Armagemon Sama Ogudomon Nah Jadi kalau Apa Mau bikin Apo Karimon Pisik tuh Harus Nge-convert Jadi ini guys Jadi Soul Undersea Soul of the Jungle Soul of the Steel Soul of the Shadow Nah Jadi Yang ini Yang dibayar nih Beli nih Gue gak tau harganya berapa ya Dan lo harus punya Betamon level 99 Yang udah Kebuka Apokalimonnya Nah ini Lo syaratnya tuh Lumayan ribet gitu Dan lo bisa dapet Syarat free Gimana gak gacor tuh Lumayan banget kan Cuman gue belum pernah pake Si Apokalimonnya Gimana Mungkin lebih good Apa Lebih Keo Tapi Sejauh gue yang tau sih Lebih bagus sih Daripada Apokamon BM Oke Disini gue bakal Ngebandingin Dari Apo BM Sama Apo Fisik Nah ini Apo BM nya Gue ambil dari Betamon Nah ini Apo Fisik nya Yang atas ini Yang belum Di rebalance Yang ini udah Di rebalance Oke kita bandingin ya HP nya jauh 7000 10.000 Nah ini 12.000 malah Digisol nya 2800 Ini 3300 Ini 3652 Ini Statusnya Pas udah Max ya 140% Dan level 130 Nah Attack nya 1950 Ini attack nya 3000 Wah anjar Ini 3700 Gila gak tuh Terus attack speed nya Dia Beda-beda nih Kalau untuk Betamon Dia 1,99 Palmon 2 Hagurumon Dan Dimidibimon sama Kalau untuk ini Dia 2,09 Dia ngikutin Yang biasanya Palmon Lebih cepet Betamon Berarti Terus Yang critical Heat nya Lebih gede Yang bersemodel Ini cuman 21% Cuman Kalau udah Di rebalance Lebih gede Yang rebalance HT nya sama 530 530 Defense nya Jauh cuy Dari 189 Jadi 268 Dan ini Udah 300 Efesien nya Lebih gede Yang bersemodel Nah Gimana nih Menurut kalian Lebih gacor Berarti kan Yang Apo Kalimon Fisik Daripada Apo BM Dan Ini juga Bisa Di Rite Kalau Yang bersemodel Nih Gak Bisa Di Rite Kalau Yang Varian Itu Bisa Bisa Di Rite Ini Hampir Sama Mirip Cuman Agak Beda Sama Sama Beda Tapi Lebih Gacoran Yang Fisik Daripada Yang BM Nah Oke Abis Ini Gue Mau Bahas Tentang Event Selain Jumping Oke Dari Tadi Kita Ngebahas Apokarimon Fisik Atau Event Jumping Sekarang Kita Mention Untuk Event Yang Non Jumping Ada Moon Rabbit Hunting Pokoknya Ini Dapatnya Ending Ending Buat Maple Core Maple Core Ini Cuman Sepik Sepik Apa Developer Anjir Ini Sama Sepik Epe Model Nih Ujung Ujung Bakal Jadi Kayak Gini Nah Jadi Model Epe Guys Sekarang Tapi Seal Dapat Seal Block Seal Block Terus Lumayan Dapat Digi X Level 5 Cuman Random Paling Unjung Dapat Ampah Sih Nah Ini Sama Aja Event Epe Epe Gak Ada Yang Bagus Sih Cuman Yang Ini Lumayan Bisa Dapat Magnetic Sama Beginner Yang Buat Mid Autumn Ini Festival Ini Cuman Gue Gatau Sih Ini Bakal Bayar Apa Gratis Sih Bentar Oh Ini Nge Login Doang Sih Attendance Lumayan Attendance Bisa Dapat NIS Sama Random Magnetic Nis Pokoknya Lumayan Cuman Ini Doang Yang Lumayan Dari Event Apa Cuman Ngambil Doang Yang Event Ribetnya Cuman Ke Epe Doang Guys Terus Ada Juga Satu Lagi Yang Event Yang Tadi Buat Nyari Golden Sound Peon Gue Gatau Gatau Golden Spoon Kali Nah Itu Bisa Ditukerin Jadi BM Apa Item BM Nah Itu Jadi Bisa Ditukerin Atem BM Mulai dari toy gun, polyspear dan kawan-kawannya, nah ini butuh 6 golden spoon nah bisa jadi ditukerin 10 evoluter cuma nanggung banget kalau saran gue dari banyak item BM ini mending ambil ini nih, toy gun toy gun lo ambil lumayan soalnya, kalau misalnya udah ada toy gun, cari aja apa BM yang mahal maksudnya yang mahal tuh biasanya yang burst mode AS 15%, itu biasanya agak mahal bersemodenya kalau gak, lo pengen misalnya mas, gue emang pengen bikin pujinmon, yaudah, milai critical arm ini sebenernya bebas sih, cuma saran gue toy gun, soalnya agak mahal bisa juga nyari dari monster card sih, tapi kalau bisa gratis kenapa harus nyari gitu oke, itu aja sih guys, yang ada event di KDMO-nya kalau misalnya kalian apa, tertarik sama event ini yaudah, bagus banget soalnya sih gue juga tertarik karena event jumpingnya sih penasaran mau pake apopisik kalau menurut kalian gimana nih event jumping kali ini apakah seru atau biasa aja apakah mendingan yang event jumping kemarin yang dapet Dainas, Urforce, atau Galatmon Digimon X coba komentar di bawah nih gue pengen ada pertikaian nih kita mahrangin aja developernya anjir kok malah makin turun anjir dari Digimon X malah jadi Digimon varian sebenernya turun apa gak sih? apa naik? menurut gue sih turun oke, thank you banget yang udah nonton jangan lupa subscribe channel Mas Aldi sama jangan lupa like dan kalau kalian mau join membership mohon gue join itu lumayan berguna juga buat gue sih thank you semuanya sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax